Kitab Masmur Pasal 68 Pawai Kemenangan Allah Ketika bersuka cita dan bersukarya Nyanyikanlah puji-pujian bagi Allah Bernyanyilah dengan nyaring bagi dia yang berkendaraan awan Namanya adalah Yahweh, Tuhan Ya, bersuka citalah di hadiratnya Ia adalah Bapak bagi yatim piyato Ia memberikan keadilan kepada para janda Karena ia adalah kudus Ia menyediakan keluarga bagi orang yang sebatang kara Dan membebaskan para tawanan dari penjara Sehingga mereka bersuka cita Tetapi, para pemberontak akan menderita kelaparan dan kesengsaraan Ya Allah, pada waktu engkau memimpin umatmu melalui padang gurun Bumi bergetar dan langit bergunjang Gunung sinai gemetar di hadapan engkau alah Israel Engkau mencurahkan banyak hujan ke atas tanahmu ya Allah Untuk menyegarkannya kembali dari kekeringan Disitulah umatmu berdiam Karena engkau memberikan tempat tinggal ini ketika mereka dalam kemelaratan Tuhan berfirman Maka musuh pun melarikan diri Kaum wanita di rumah meneriakan berita gembira Pasukan-pasukan yang datang untuk membinasakan kita telah melarikan diri Sekarang semua wanita di Israel sedang membagi-bagi jarahan Lihatlah, mereka memakai perhiasan emas dan perak yang gemerlapan Yang menutupi tubuh mereka seperti sayap-sayap menutupi burung merpati Allah telah mencerai beraikan musuh-musuh mereka Seperti salju yang mencair di hutan-hutan Zalmun Hai gunung-gunung tinggi di Bashan Hai pegunungan yang indah dengan puncak-puncak yang bertebaran Tidak heran kalau kamu memandang dengan iri hati kepada gunung Sion Yang telah dipilih Allah sebagai tempat kediamannya untuk selama-lamanya Dengan dikelilingi kereta yang tidak terhitung jumlahnya Tuhan datang dari gunung Sinai ke rumahnya yang kudus Tinggi di atas gunung Sion Ia naik ke tempat tinggi sambil membawa banyak tawanan Ia menerima karunia-karunia untuk manusia Bahkan untuk mereka yang dahulu adalah pemberontak Allah akan berdiam di antara mereka Alangkah mulianya Tuhan Dia yang setiap hari menanggung beban kita Dan yang juga memberi kita keselamatan Ia membebaskan kita Ia melepaskan kita dari kematian Tetapi ia akan meremukkan musuh-musuhnya Karena mereka tidak memeninggalkan cara hidup Yang penuh dengan dosa dan keras kepala itu Tuhan berkata Semua musuhmu akan ku kembalikan dari tempat persembunyian mereka Tinggi di lereng-lereng gunung Hermon Dan jauh di dalam laut Supaya kamu membinasakan mereka Darah mereka akan menutupi kakimu Dan anjing-anjing akan memakan mereka Pawai Allah Rajaku Terus bergerak ke arah tempat yang kudus Para penyanyi di depan Para pemain musik di belakang Dan di antara mereka Anak-anak gadis Membunyikan rebana Biarlah semua orang yang berasal dari sumber Israel Memuji Tuhan Suku Benyamin yang terkecil berjalan di muka Para pemuka dan tua-tua Yehuda Para pemuka Zebulon dan Naftali Berjalan di belakang mereka Kerahkanlah kekuatanmu Dan tunjukkanlah kuasamu ya Allah Karena engkau telah melakukan hal-hal yang besar untuk kami Raja-raja di bumi membawa persembahan kebaidmu di Yerusalem Hardiklah musuh-musuh kami ya Tuhan Tundukkan mereka sehingga mereka datang dengan membawa upeti Cerai beraikanlah semua orang yang suka berperang Mesir akan mengirimkan persembahan logam berharga Ethiopia akan mengulurkan tangan untuk menyembah Tuhan Bernyanyilah bagi Tuhan Hai kerajaan-kerajaan di bumi Nyanyikanlah puji-pujian bagi Tuhan Bagi dia yang melintasi langit berbakala Dan yang suaranya bergemuruh dari langit Kuasa ada pada Allah Kebesarannya bersinar ke atas Israel Kekuatannya nampak di langit Betapa gentarnya kami berlutu di hadapannya Di tempat kudus Allah Israel memberikan kekuatan dan kekuasaan Yang besar kepada umatnya Terpujilah Allah Terima kasih telah menonton!